selamat pagi semua, selamat datang kembali di channel youtube Dewi dan Jepang di video kali ini saya akan melanjutkan bahasan latihan soal JLPTN 3 untuk bagian Bung Po dimana sebelumnya sudah saya buat video hari ke 1 sampai hari ke 3 nah ini untuk hari ke 4 ya 実践問題ですね 問題 1,次の文の〇〇に入れるのに Motomo yuimono ichini sangyong karahitotsu erabinasai Aje ichi pang eto tomodachi ga uchini tomari nikita toki bedo Sofa ni netemo rata Eto koko de wa bedo no Iya ini sih maksudnya adalah ya Ketika teman saya ya menginap ke rumah saya Ini saya minta dia mungkin ya Untuk tidur di sofa sebagai pengganti Oke sebagai pengganti tempat tidur Bedo no kawarini ini ya Sebagai pengganti tempat tidur Bedo kata benda ya jadi pakai no kawarini Akhirnya keburu ke naik kereta ya Wah kalau ini mah karena happy disininya Jadi OKGD ya berkat saya ini diberi tumpangan sepertinya ya Naik mobil jadinya keburu deh naik keretanya Oke Etsugi sambang ne Kita geser dulu Hai Mie masuka Kona kanji de Hi desu ne Oke hai sambang jodang de mo Iwareta hito wa kizutsuku koto kaaru Jadi meskipun apa katanya disini Bercanda ya Orang yang diingetin Dibilangin gitu ya Itu akan sakit hati Mungkin ada kalanya ya Koto gaaru disini ada kalanya Akan sakit hati gitu ya Kalau diingetin atau kalau diomongin Dakara jibunga iwasete Dakara jibunga iwarete Ia dato omokoto wa Ya kalau misalnya kita sendiri yang diingetin kayak gitu juga pasti Nggak suka gitu ya Jadinya Kepada orang lain juga Iwanai ya Iwanai Iwanai kotoda Karena iya Jadi yaudah Ke orang lain juga Nggak perlu diomongin Gitu ya Oke Hai Eh kalau ini Iwanai kotoda Berarti negatif-negatif positif ya Iyu ya Oke Jadzuki ombang Kono keiki hyakueng Oishi ne Ini sih kayaknya No warini No warini Oishi ne Kue ini tuh enak ya Padahal Apa ya Suka bingung dalam bahasa indonesianya apa Tapi Ih Dengan harga seratus Tapi kok dapet yang enak gitu loh ya Apa Kesannya kalimat ini Oke Hai jago bang Kawa ga afurete Iye ga nagasareru Eto Ame ga futta Kawa ga afurete Si sungainya meluap Rumahnya terbawa Aliran sungai tersebut Begitu ya Ame kafuta Hujan besar Sampai Oh ini maksudnya Selevel gitu ya Hujannya itu Turun hujan Kalau ini Kalau ni suratnya ga mungkin ya Kagiri Guraik Guraikana Jadi disini Hujan turun Itu Ya perbandingan Gitu ya Sampai Sampai Gitu lah ya Si Airnya meluap Terus Apa Disini Rumahnya terbawa Kuraidesione Hai Oke Jatsugi Yowai inu Nani nani Yokuhoeru To imas Dikatakan bahwa Kalau Anjing yang lemah itu Sering menggonggong Katanya ya Eh Tapi ini maksudnya apa Yokuhoeru Hodo Sae Sae Ini kurang tepat ya Kagiri Kana Dokana Hodo 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 Desne Oh Jadi semakin Lemah Anjing itu Semakin Dia itu Menggonggong Katanya Jadi kita Sama anjing yang Menggonggong Harusnya ga takut ya Karena dia itu Lemah Karena dia itu Takut justru Sama kita Mungkin ya Makanya Menggonggong Oke Yowai inu Hodo Yokuhoeru Desne Disini Perbandingan ya Pokoknya Sering menggonggong Itu ya Semakin Dia Lemah ya Semakin Menggonggong Sekutu disini Oke Hai Mijaa Ei Tsugi Nanaba Kita lihat Eto Sentakukika Koaretisimata Kara Tede Arau Karena mesin Cucinya Rusak jadinya saya nyuci pake tangan oh yaudah sih kanai kayaknya iya tede arau sih kanai apa boleh buat saya harus nyuci pake tangan hai eto ja kohito kocha osuki na no wa dochira deshita ke deshita koso gak bisa deshita mono deshita kotoka deshita ke deshita ke ya oke ya ini tuh kayak ngingetin gitu ya osuki na no wa kayak misalnya saya udah tau temen saya ini suka kopi atau kocha tapi gak tau yang mana deh karena sebelumnya dia itu pernah bilang kalau saya tuh suka tapi yang mana ya kopi atau kocha gitu loh ya nah kemudian saya bilang saya nanya ke temen saya itu kohito kocha osuki na no wa dochira deshita ke kalau ini deshita ke berarti mungkin kakak kelas ya senpai begitu ya jadi dochira deshita ke itu bertanya tapi kita tuh udah punya perkiraan sebelumnya ya hai oke senpai no hanashi dewa rai nengkara shikeng no keishiki ga kawaru sensei no hanashi dewa menurut ceritanya sensei mulai tahun depan itu shikeng no keishiki bentuk soalnya itu berubah tu yu kotoda no hanashi dewa itu tu yu kotoda biasanya satu set ya oke ya jadi untuk ya katanya sih ini 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 itu tu yu kotoda oke berikutnya kita geser ya ke nomor 10 hai eh ano tatemono kakang saya suru noni itai nanen kakaru nani nani ya untuk menyelesaikan bangunan tersebut kira-kira makan waktu berapa tahun ya itai itai itu biasanya nyambung ke ga mungkin sikanai itai bentuk tanya ya kak cuman disitu ada koto ada mono itai nanen kakaru hmm musikashina kore do minasa tebak-tebak dulu aja hai kotoka desne kotae ga kotoka ya hai e itai nanen kakaru kotoka kore watashi mo choto wakaranai desne ya dihafalkan saja ya dulu kalau ini pakekotoka ya hai eto juichi eh osieta koto o seito ga dong dong oboete iku no miru ho miru koto hodo ureshi hai ureshi 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 oje takoto eseto kadong dong oboete iku no miru koto hodo seneng seneng banget gitu ya melihat si murid kita itu mengingat ya terus menerus mengingat apa yang kita ajarkan ureshi koto dakana dokana chigau ureshi koto wana indate wah mono dan koto ini memang susah ya eto ureshi koto wana maksudnya karena disini ada hodo sih ya hodo nai pokoknya paling gak ada yang lebih bahagia gak ada yang lebih bikin saya happy kecuali saya melihat murid saya yang terus menerus mengingat kosa kata atau apa yang kita ajarkan begitu ke dia padahal gak bisa tapi kamu bilang bisa jangan jangan kayak gitu kamu jangan bilang bahwa bisa bisa tapi gak bisa gitu ya jadi badan juga kalau dipakai semakin lama semakin dipakai itu semakin bagus kepala juga sama otak juga sama jadi banyaklah belajar begitu pesan disini ya yaudah coba aja berikutnya ya gak kari suru koto wana yo mono no yo mono kayo kak kari suru mono kayo koto daya koto kotoanai karena iya kotoanai ya enggak perlu enggak perlu kecewa lah gitu ya minasa gamarimasyone coba terus-coba terus ya norio kushiken tapi ya harus belajar juga ya coba-coba aja mungkin sayang gitu ya karena sistem kuota dan sebagainya kita harus mensyukuri itu ya dengan cara berusaha oke hai kona tenki no ihini ienonakade sigoto sitakunai eto kona tenki no ihini ienonakade oi sigoto surubai janai gitulah ya karena cuacanya bagus ya bukan saatnya untuk bekerja di rumah di dalam rumah ayolah keluar gitu gitu ya sigoto mongka sigoto nangka ah nangka ini ya sigoto nangka sitakunai ya pokoknya nggak mau saya melakukan hal-hal yang harus dikerjakan di dalam rumah gitu ya hai oke jatsugi mondaini ya wah ini kesukaan saya ini ya oke soal menyusun ya oke kita lihat eto kioshi ni eseichou suru nah disini apa ya minasang apa ya minasang eh to ooo kioshi ni totte no yorokobi wa gakusei no sayidai no oh bukan kioshi ni totte no sayidai no yorokobi wa gakusei no seiko desu gitu ya kioshi ni totte no karena ada ni jadi harus totte ya totte no sayidai no yorokobi wa gakusei no seicho desu gitu ya jadi ichi dato omou betul ya 3 4 1 2 oke aide eto junanabang hitori de nihonge kite kara setelah pergi ke Jepang sa ee kuru ya setelah datang ke Jepang sendirian imama dedonanio mau segimanapun gitu mungkin saya berani gitu lah mungkin ya karena udah berani datang ke Jepang sendiri imama dedonani ee sabishi ooo kite kara setelah ya ooo setelah datang ooo jadi saya jadi tau gimana perasaannya gitu ya hmmm ini kayaknya 4 deh donani sabishi sabishi gamang donani sabishi sabishi kimochi o gamang shita kotoka 2 deh kayaknya 3 1 2 4 iya betul 2 ya hmmm aii gitu jadi ya setelah datang ke Jepang jadinya saya merasakan perasaan kesepian ya harus harus gamang harus bersabar dengan kesepian saya sekai no iro iro na tokoro de imamo mada eto nani nani ete ya ee toho ee sekai no iro iro na tokoro de di berbagai tempat di seluruh dunia imamo mada oh oh sampai sekarang pun masih terjadi peperangan begitu ya imamo mada sengso ga ee tzuzuite iru enda 2 3 iru endate nah berarti ini jawabannya 2 ya hai jadi hmmm sengso ga mada emada sengso ga tzuzuite iru enda wah sampai kapanpun kayaknya di berbagai tempat masih aja ada peperangan gitu mungkin ya sampai kapan ya peperangan itu akan berlanjut hai ee toju kyu bangke tai den waya pasokongde ee si goto karahana rena kunata ee jadi tidak bisa terpisah dari pekerjaan karena terus aja dihubungi terus ya ke hp ataupun ke laptop laptop hmm seide 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 これ sambang ですね pasokongde screen seende se. 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 ex. se. jok album se. 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 Ya, jadi saya tidak bisa terlepas dari pekerjaan karena saya bisa dihubungi kapanpun, lewat HP ataupun lewat pasokong. Aijan Niju, bang, it'sumade gemo shiteiru no? Kayak ngemarahin gitu ya. It'sumade gemo shiteiru no? Moh sampe kapan sih main game nya gitu ya. Eh to, datte karadamon ya, datte. Empat. Omoshirokute yame larenaindamon ya. Iji. Eh to, san bang, ni bang, yon, ichi, san, ni. Hai, ii desu ne. Kotai ga sambang ya. Abis menarik jadinya saya gak bisa berhenti gitu ya. Hai, kita bergeser ke yang berikutnya. Hai, mondai-san. Kita lihat ya. Ondai-san de wa desu ne. Eh to. Eh, kakuchi de, matsuki no bungsho yon de, niju ichi kara niju go no nakani hai rumon. Tumo, yoimono ichi nisang yon kara hitotsu erabina saya. Ini yang paling saya susah ya. Kalau saya ini disini lemah sekali. Ya. Ya. Oke. Kita lihat ya. Eh to, kakuchi de yasei no do butsu kara hatake o mamoru ni wa dou shida raika hanashi awarete imasu. Eh to. Di sini. Bagaimana sebaiknya untuk melindungi si ladang ya dari hewan-hewan liar yasei di setiap tempat. Hanashi awarete imasu itu sedang didiskusikan begitu ya. Hai, niju ichi yasei no do butsu ni yasei akudamono taberarete shimate komate iru kara desu. Kenapa? Karena gitu. Nasei nara mungkin ya. Nasei nara apa? Oke. Di sini udah ada jawabannya ya. Nasei nara apa? Ya. Kenapa demikian? Karena ya. Nasei nara apa? Nani nani kar desu ya. Karena itu manusia merasa buah-buahan ataupun sayuran yang dia tanam itu dimakan oleh si hewan-hewan tadi. Berarti ini. Nasei nara ba desu. Kita lanjut. Eto izeng wa yamani. Nah karena udah ini. Oh tapi gak apa-apa. Eh tapi geser aja. Bingung ya. Oke kayak gitu deh. Hai. Eto izeng wa yamani ki no mi. Eh nani nani ya. Seino do butsu no tabemono ga taksa ga tano desu ga? Oh jadi sebelumnya itu karena di gunung itu banyak banget makanan yang bisa dimakan oleh hewan liar tersebut. Hmm. Tsumari. Ni juni bang. Iya. Dengan kata lain ya. Jadi. Kalau sebelumnya ya misalnya kayak buah yang ada di pohon yang ada di gunung itu atau dengan kata lain bahwa udah ada banyak begitu ya makanan yang ada di gunung ya untuk makanan hewan liar tersebut. Maka. Eh kiko ya. Eh ningeng no yamani tai suru kakawari kata nado no kangkyo no hengka. Hmm. Ya tetapi karena adanya perubahan begitu ya. Eh cuaca kemudian eh bagaimana manusia itu berhubungan dengan gunung ya. Eh adanya perubahan lingkungan inilah begitu yang membuat gitu ya terjadinya perubahan perilaku pada hewan ya. Oke kita lihat dua tiga ini jawabannya yang mana. Hai eto no hengka no okage de niyori niyori kana karena ya jadi karena adanya perubahan ya niyori lingkungan ya seperti apa tadi. Seperti misalnya perubahan suhu atau bagaimana manusia berhubungan dengan terkait dengan gunung begitu ya. Hai. Eh sore ga sukunakunate si mata. Hmm dan itu semakin sedikit ya. Hmm apanya yang semakin sedikit ya. Semakin sedikit. Hmm karena. Oh sore ga sukunakunate si mata itu terkait dengan ini makanan di gunung ya. Eh ya mani kinomi ya. Makanan-makanan yang ada di gunung itu semakin sedikit. Karena apa gitu ya. Karena ya ini perubahan lingkungan ya yang disebabkan oleh misalnya cara manusia begitu ya. Eh atau apa suhu cuaca yang berubah dan cara manusia untuk memperlakukan awal apa gunung itu sendiri ya. Nah sekarang sampai ke atas-atas loh ya. Saya naik gunung kemarin kaget sekali karena ada gunung yang awalnya hutan. Uh jadinya ini loh. Jadinya ladang semua gitu ya. Kebayang ya kalau misalnya dan ladang itu ditaneminya bukan tanah-tanah bukan tanaman yang menyerap air ya. Justru sayuran-sayuran itu kan gampang longsor kan sebenarnya. Karena dia itu nggak padat kan tanahnya ya. Coto ne abunai kamu sirenai. Itu saya daerah pangalengan. Oh udah sampai ke atas-atas loh ladangnya ya. Kayaknya mungkin beberapa tahun ke depan gunung itu akan hilang. Menjadi ladang semua ya. Demi kehidupan manusia. Tau kan nah. Oke. Oke. Jadinya. Tau putu tachi wa hitzion na tabemono motomete ya. Yamakara orite kuru yoni nata no desu. Jadi dia itu turun dari gunung ya. Karena membutuhkan tadi makanan yang dia perlukan. ya, sore de mungkin disini sono tame, boleh ya sono tame nih, karena itu ya, karena itulah mata no song dewa ya, dan juga di kampung-kampung pertanian toshio tota no gyo dewa tabete ike na inado no ryude hatake no sigoto ya metesimau, hitomo fueteite ya di sanggyo ya, di bidang pertanian itu ya, itu karena dengan berbagai alasan ya, misalnya kalau saya bertani saya gak bisa makan, gitu ya sehingga banyak orang yang berhenti dari mengelola ladang ya, karena juga udah tua juga, gitu ya itu awateta areta no chigafuetsuzukete imas ya, awareta no chi banyak ya, lahan-lahan pertanian yang terbengkalai ya, awareta ini jadi terus-menerus bermunculan ya karena para petaninya udah tua dan yaudah gak bisa dapat yang lebih dari pertanian tersebut ini juga nah, makanya yang terakhir adalah do butsuga hatake ni hairiya sukunata no mo egen ing no hitotsudato iwarete imas ya dan inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa si hewan-hewan tadi masuklah ke ladang-ladang ya sono keka kayaknya pada akhirnya ya sono keka pada akhirnya disini nih oke ya, seperti itu minasang sudah selesai ya untuk bacaan ini ya, jadi berbagai hal sehingga si do butsu itu masuk ke ladang-ladang begitu ya entah itu karena terbengkalai tidak diurus ataupun karena di gunung itu udah gak ada lagi makanan sehingga hewan-hewan pada turun ke perkampungan ya hai so desione hmm oke ya kita lihat disini ada catatan terkait kego ya kita belajar dulu untuk kego ya misede di toko atau restoran seperti apa suru itasu nasaru ya itasimas kenjogo nasarimas nasaimas ya nasaimas ini songkego restoran di restoran anatawa nanini simas ka nanini nasaimas ka anatawa nanini nasaimas ka ini bentuk songkego ya karena kosa kata terkait orang lain ya yang kita atau lawan bicara yang kita tinggikan yang kita tinggikan kemudian kalau ini watashiwa osarao sagemas osarao osage itasimas ya hai oke itasimas desione karena terkait dengan saya atau ini namanya kenjogo kalau ini kalau ini namanya songkego ini ada soal ya kata yang bergaris bawah ini coba ubah ke dalam bentuk sopan katanya ya yang bergaris bawah yang mana ini ya ini di bioying di apa salon ya kiowa anata wado si maska hari ini kamu mau gimana gitu ya itu karena terkait dengan orang lain atau lawan bicara maka do nasai maska gitu ya oke kemudian katosite kudasai hari ini mau di gimana nih tolong potong aja rambut saya watashiwa sampumo shimashoka mau saya sampu juga maksudnya mau keramas juga hai onengahishimasu ya minta tolong sampumo shimashoka disini sampumo karena si yang melakukan sampu-sampunya itu adalah si watashi sampu sampo ya yang keramasnya itu si watashi berarti itasimas begitu ya paham ya jadi pokoknya yang terkait dengan watashi itu kenjogo yang terkait dengan lawan bicara itu songkego nah kalau suru itasu kenjogonya kalau nasaru itu songkegonya ya tapi kalau kebentuk masnya nasaimas bukan nasarimas ini memang gak masalah itasimas oke ya demikianlah ya saya sudah selesai membahas bagian ini ya mtobungpo desne hai untuk hari keempat nanti saya akan lanjut di hari kelima dan keenam ya minasan eh kio koko mde owari nishitai tomo imas minasama tatsugi no video de aimasho tetap berusaha semangat ya gambar imasho sayonara bye 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 bye